Bintang kembali menyengat Alamak kita tersalah program ke ni Eh salah eh Oh salah salah Sebenarnya tidak Saya Harian Ismail ketua gaya hidup Di Berita Harian dan juga korrespondent di sini Mengucapkan selamat datang kepada Hazrul Nizam dan juga Dina Nazir Terima kasih Alumni Gegar Beganza Selamat datang ke sini Sebab itulah tadi kita dengar lagu-lagu tema Gegar Beganza Pertama kali kita nyanyi lagu tema tu Selalu tak pernah eh Tak pernah Menjadi peserta kan Dengar kita apa pun tak Macam tak ambil Betul Pasal waktu tu pun Kita tengah fokus nak buat persembahan Ya betul Tengah fokus sikit belakang pentas Jadi lagu tema tu pun kita tak dengar sangat sebenarnya Jadi hari ni lah di ujah Hari ni first time untuk menyanyi eh Ya Okey-okey Jadi Hazrul dengan Dina Tujuan anda di sini lah Kita ni sedia maklum yang ada lagu baru kan Ya betul Lagu berat hati mungkin boleh kongsi dengan kami eh Bagaimana tercetusnya kolaborasi Okey Out of your time Sebenarnya kita bila Kita pertama Pertama sekali berjumpa di GV lah Platform GV Saya ingat lagi time Press conference Pasal tak tahu peserta yang masuk GV Tu nampak dia Eh Dina Okey-okey So bila nak pergi salam Dia Dina Hazrul Hazrul Dia dah Tahu Oh iya ke Yelah I don't know Tak tahu Ramai orang di Malaysia Tahu lagu kau lah segalanya Tapi tak kenal penyanyinya So yelah So dari situ Kita macam boleh klik pula Eh rapat Macam kita punya wavelength tu sama Sama So lepas Dah during Gava-ganza tu Kita cakap Eh Jom lah duet lah Nyanyi bersamalah Mula-mula macam main-main je Main-main Sebenarnya dah pernah dengar lah Lagu-lagu Hazrul tu Sebelum ni Kau lah segalanya Cita Cita Okey cerita sebenar Cerita sebenar Yang orang Tak ramai orang tahu Okey masa press conference Masa sidang media Gava-ganza 9 Untuk memperkenalkan Peserta-peserta GV 9 Kita tak tahu siapa Peserta-peserta lain Kita di jemput Dan kita time tu lah Kita jumpa semua peserta lain Jadi Time tu lah saya jumpa Bob Time tu saya jumpa Hazrul Jadi Waktu nak menunggu giliran Nak mulakan Sidang media tu Apa nak break the ice ni Macam apa nak berbual dengan Hazrul ni Nak buka lah cerita tu Nak juga Nak juga So tekat pergi jumpa Hazrul Awak tahu tak saya Tahun 2004 Saya masuk Malaysian Idol Jadi masa Malaysian Idol tu Saya masuk ke Top 30 Top 30 saya nak nyanyi lagu awak Sebenarnya Itu dia macam Haa Saya sebenarnya nak nyanyi lagu Kalau segalanya Tapi Ada peserta lain Lelaki yang Dia lagu tu Jadi pasal dia lelaki Dia dapat nyanyi lagu tu Jadi saya akan nyanyi lagu awak Dia tak dapat Yang tak dapat Nyanyi lagu kalau segalanya Jadi tu Berbual Berbual Kat situ lah kita mula Berbual Gelak-gelak semua Lepas tu Fast forward 20 tahun seterusnya Tak nyanyi lagu tu Nyanyi dengan penyanyi dia terus Kan Take that Apa first impression Hazrul terhadap Dina Bila kali pertama berjumpa Dan Dina pula terhadap Hazrul Saya tahu Tembam ni budak ni Eh tak ada Oh comel ni budak ni Comel lah Saya memang Apa Mengikuti Perkembangan Dina Di Malaysian Idol lah Tersama dulu Memang tengok kan So Bila Nampak Dina masuk GV tu Saya rasa Alamak Dina masuk GV Saya dah macam Okay Dah tu nampak kakak dia pula Jaya Alamak Nak tarik diri Tapi memang Peramah lah Dan kelakar Memang macam saya lah Sebab tu boleh klik Macam eh Macam Dina pula macam mana Dengan Hazrul pula Bila Saya pemalu kan Pemalu Tak tahu malu Pasal saya memang Bila saya dah Sebab semua orang lain Saya kenal Semua orang lain kenal Dan semua dah berbual Semua dah interview Cuma Masa tu Dina tak pernah Jumpa dua orang je Fuad Dengan Hazrul Abang Fuad Masa tu Alamak Saya takut lah Dia nampak cegagang lah Macam kalau keperbuangan dia Macam kena Kena Tuan Tuan Takut lah eh Dia senyum pun tak Kita ambil lagi seorang Yang ni nampak Mesra sikit Macam boleh jadi kawan Okey fikir Apa topik Nak borak ni Itu yang macam Terus Pasal yang lain tu Dah memang kawan Jadi yang ni macam Kena serang dulu yang ni Kena break Jadi bila yang ni dah dapat Yang lain okey Abang Fuad tu fikir Makan masa sikit lah Makan masa sikit Tapi bila dah kenal Dia lah manusia yang Kita ingat tuan Tuan Dia lah yang paling Paling lembut Dalam hati ada taman tu lah Betul Betul Dia gelap-gelap pun Tetap-tetap mulut Alah 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 Dia membuat saya rasa Macam kenapa Aku jadi pekuan Macam segan So Dina Dina adalah Komposer bersama Dan penulis Lagi berat hati Mungkin boleh kongsi Dengan kakak lah Macam mana Macam kira ada tak Idea-idea Sumber Ilham Macam mana yang Dina dapat untuk lagu Nak kata Sumber Ilham bukan pada saya Sumber Ilham tu Pada penulis tu Sebab lagu tu Dah ada dulu Lagu tu Dah disiapkan Demonya dulu Tetapi Pasal nak dijadikan duet Kita kena tukar-tukar Tukar sini Tukar sana Untuk disesuaikan Menjadi lagu duet Itu dari segi Melodi dan lagunya Dari segi Penulisan lirik pula Sebab pada asalnya Lagu tu memang Pasal putus cinta Yes Dia terlalu tegak Dia terlalu straight forward Pasal putus cinta je Lepas tu macam Tanyalah Hazrul Kalau kita nyanyi Lagu pasal putus cinta Yang susah nak move on ni Macam Biasa sangat eh Banyak sangat kan Terlalu banyak eh Terlalu banyak Jadi boleh tak kita bagi Angle yang lain sikit Bercinta dengan kawan Tapi kita bertepuk sebelah tangan Jadi adalah penceritaan yang lain Tetapi Cukup Biasa untuk semua orang lalui Semua orang pernah lalui Situasi yang sama Bercinta dengan seseorang yang kita rapat Yang bersahabat Tapi kita bertepuk sebelah tangan je Sama ada kita nak luahkan Atau tidak Takut ke macam mana Takut Apa Relationship tu akan di Terjejas 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 Terganggu Kalau luah nanti Takut awkward Tak nak jadi gawal dah Tapi kalau tak luah Kita membuat-buat rasa tu kan Jadi tak tahu kekeliruan tu Jadi Saya Bekerja dengan Adah Kahir Kakak Ipah saya sendiri Kakak Ipah saya Dia memang penulis lirik Jadi Kita berbual macam mana Nak susun ayat ni Nak aturkan ayat ni Supaya jalan cerita dia Tak terlalu berubah Tetapi Ada hal itu dia yang lain sikit See the talent runs in the family Semua Seni yang mengalir Habis lirik tu bagi dekat Azro dulu Azro bila baca tu macam mana Baca lirik Pasal Buat saya Kalau bila saya dapat lagu Saya dapat feel Daripada melodinya dulu Lirik baru Susah nak Nak masuk lah Nak serap tu Tapi bila dah tengok Oh jalan cerita dia ni Eh Interesting Lagi macam Angle yang Berlainan lah Daripada yang Biasa putus cinta Okey Sedih Dia berlainan daripada tu So itu membuatkannya Lebih Unik dan interesting lah Dan penceritaan Kita nak sampaikan cerita tu pun Dia banyak Banyak layer Banyak meaning Dan dengan harapan Dia lebih dekat dengan orang yang mendengar Jadi semua orang boleh relate lah Betul lah Melalui Pasal Pasal Sesuatu pasal lagu ni Bila orang tu suka lagu tu Adalah sebab orang tu Percaya pada apa yang disampaikan dalam lagu tu Jadi itu yang cuba kita sampaikan Kita suarakan macam Satu percintaan yang tidak dibalas Tetapi Dari persahabatan Mesti ada Semua orang pernah lalu Mesti ada Crush ke kan Crush ke Classmate Tiba Tak boleh 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 Dan projek ini dirakam di Indonesia Itu yang menarik Ada penyanyi Singapura Penyanyi Malaysia Kemudian merakamnya di Indonesia Betul Memang itu yang dirancang Sebenar-benarnya Kita hanya perasan bila kita nak rekod Gabungan tiga negara Sebenarnya tak perasan Tak perasan ni macam just coinciden Betul Kita memang Masa dapat Lagu tu Lagu tu memang daripada komposer Indonesia Dan memang kita tertarik dengan Dengan Hasil kerja dia Dan Eh ni satu Satu Belajaran Yang menarik Kalau kita boleh rekod kat sana Jadi kita rekod kat sana Memang itu Itu niat dia Kita nak belajar macam mana dia Buat kerja Macam mana dia Produkting dia Semua Itu lebih daripada Macam saya Secara Secara ikhlasnya Saya kata Saya nak buat Itu sebenarnya Saya nak belajar Macam saya Saya nak pergi Holiday Take a break Gitu Sambil-sambil Dan nak pergi urut Ikhlas sangat Ikhlas sangat Jadi Bila Untuk manager saya Untuk makan Itu nanti kita cerita Jadi Bila Bila dah sampai sana Bila kita dah jumpa Producer Baru perasan Eh Ini projek gabungan Tiga negara Ini macam Seorang daripada Malaysia Seorang daripada Singapura Seorang daripada Indonesia Untuk Jayakan satu lagu Baru perasan Eh It's a big deal Ini macam Projek Nusantara Projek Nusantara Dia bukan berat hati Tapi senang hati Senang hati Untuk buat sesuatu Yang menceritakan Berat hati Itu Itu dia Dan Bila di sana Apa yang Hazrul Dengan Dina Take away lah Daripada pengalaman Membuat rakaman Di sana Urut dia Murah Itu Lain 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 Rakaman Memang Senang juga Berkerja dengan Mereka Dengan Dina jangan cakap lah Memang senang lah Nak bekerja Dengan orang Indonesia Produk Indonesia Memang senang Cuma Kadang-kadang Kita tak faham Apa yang nak Diketengahkan Kerana Bahasa Mereka yang Dengan Bahasa Indonesia Itu dengan Bahasa Melayu Kita agak berbeza Ada perkataan Itu kan So Kadang-kadang saya Apa maksudnya Boleh demo Tak macam mana So dari situ Kita belajar Apa yang Mereka mahu Dan Yalah Producer Semua berlainan kan Ada yang Memberi kita Okay You buat apa-apa Kita will take the best Tapi ada yang Diorang dah ada Idea dan vision Macam mana End product itu Akan terjadi So Kita Yang bagusnya Kita compromise lah Apa idea saya ada Dan apa vision Dia nak Kalau cocok Kita ambil So Best lah Kerja macam tu Itu pun Satu Satu Benda Betul Dari segi Bahasa Sebab dia guna Perkataan-perkataan Yang sama Dengan bahasa Melayu Yang kita guna Tapi maksud dia lain Contoh ada tak Yang tu kata dah tadi Macam cocok tadi Macam kat sana Cocok tu Macam Kena Kalau kat Malaysia Cocok tu Macam nak cakap Gaduh tau Macam Kau cocok aku ni So macam Bila kata Bahasa dia kata Bila kita Kita take Okay Aman Siapa Aman Aman tu siapa Ingat orang masuk studio Apa nama dia Aman kan Aman tu apa Aman tu okay Sama macam Macam Bila saya Jumpa Dina Yang Pertama kita Buat video shoot tu kan Itu bila Bahasa kita pun Agak-agak Berlainan sedikit Saya cakap Nanti Bilang 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Oh Lain-lain Maksud Saya bagi tahu Bagi tahu Bilang tu mengira Jadi Kita punya Kompromise Ialah kita cakap English Senang Kita berbual Faham dan takkan Salah faham lah kan Nanti bilang sama Satu Dua Satu Dua Okay Tapi itulah Benda macam tu Bila dia Kadang-kadang Perkataan tu sama Cara sebutan dia lain Bila Sebutan dia lain Dia cakap apa Apa maksudnya Maksudnya apa Jadi macam Tak faham Sebab Ya itu je Tapi dari segi Professionalism Yes Oh ya Allah Dia punya Professional Dia menjaga Dari Makan Minum Semualah Sempat Segala-galanya Macam Ni adalah I don't know about you lah Tapi pertama kali Dina rekod lagu Kena practice dulu Ini first time yang Producer tu Jumpa kita sehari sebelum Masa hari yang kita sampai Di Jakarta Dia ajak kita practice dulu Dan arrange Macam mana kita nak nyanyi Supaya bila masuk studio tu Dah tahu part masing-masing Siapa ambil apa Macam mana nak Structure semua tu Harmony dia Cocok ke Cocok eh Sesuai Harmony dia mencocok Macam macam tu Harmony cocok Kau cabar aku Semua Harmony dia sesuai atau tidak Nak ambil atas Nak ambil bawah Semua-semua tu Kita buat satu hari sebelum Jadi bila kita masuk studio tu Kita dah ready Kita dah tahu Apa film Kita nak sampaikan Kita tidak lagi mencuba Itu first time Yang dia dah buat macam tu Dan klip video tu pula Kalau kakak nak tanya Di mana penggambaran dibuat Dan apa antara Pengalaman-pengalaman manis Ke Saya cita dulu eh Cita-cita Ladies first Dia sebenarnya dirakamkan Di sebuah restoran Di sebuah restoran Dekat rooftop Dekat rooftop Di Malaysia ke? Di Jakarta juga Semua buat di sana Semua buat di sana Dalam durasi dalam tujuh hari Kita kat sana Dalam durasi tujuh hari Kita kat sana Habiskan lagu Dan juga video klip terus Itulah yang Salah satu struggle-nya Bila habis je rekod lagu Kita tahu lagi satu hari Kita ada satu hari break And then hari yang kedua tu Kita nak Rekod MV Buat muzik video Dan Masing-masing Bermak nak menghapal eh Menghapal Irik Nak macam mana Nak hafal Jadi dalam band Menghapal satu Ya Lepas tu Di lagu tu Dalam video klip tu Kalau tengok video klip tu Nampak macam lempuk Slow motion Macam tu kan Sebenarnya Masa nak merakam Masa syuting tu Lagu tu Dilajukan 200% Oh 200% Ya Lagu tu dilajukan 200% Jadi durasi tu Daripada 3 minit something Dia jadi 1 minit something je Ya Jadi kami-kami nak menyanyi je Sampai hati tu Dah lah Dah lah Dah lah Hapal tu satu Lagi Dipercepatkan lagi Macam macam Mula-mula shoot tu macam Mazrul Aku nak gelak Aku nak gelak Bayangkan dia punya Koros Sebab hatiku disedi Tapi dalam masa yang sama Awak nak buat Muka cantik Awak nak buat Macam sedih-sedih Sedih-sedih macam mana Kita dah gelak kan Dekat tu Awak ok tak? Saya tak tahulah Mulut saya buat macam mana Saya buka mulut Buka mulut Aku watermelon 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 je kot Itu yang orang tak tahu Itu yang orang tak tahu Jadi untuk pengetahuan semua Kalau video klip tu Nampak macam slow-mo Sebenarnya Masa nak shoot tu Lagu tu dilajukan Jadi bayangkan tu Seksenya penyanyi tu Nak buat media tu sebenarnya Dalam masa yang sama Nak control cantik Susah betul Susah betul Mencabar betul Betul lah Ok Dan dari segi Macam apa tu Kira promosi eh Promosi lagu ni Ke mana-mana Yang macam Hazrul dengan Dina Dan maklum balas Yang diterima sejauh ni lah Sejauh ni Alhamdulillah lah Sangat Memberansangkan lah Semua bila dengar Memang happy Suka Kita pun Amat bersyukur lah Sehingga di Spotify Dah hampir 100 ribu Stream Alhamdulillah So terima kasih lah Saat kami Record Podcast ni lah Takut orang tengok Sebulan lambat Nanti dah lebih daripada tu Saat kami ni Pada ketika Shooting ni Dia dah hampir 100 ribu Dah hampir 100 ribu Dalam tempoh berapa bulan tu Sebulan ni Sebulan Sebulan ya Betul-betul satu bulan Betul-betul sebulan lah Ok ok Jadi memang Memang ni lah Kita Kita release 20 hari bulan 10 Jadi masa Yang benda yang kita Tak sangka Orang boleh pick up Ialah Kesesuaian Kesesuaian Kami berdua Kami berdua Dia kata Kebanyakan rata-rata Kalau kita baca Comment dekat Youtube Comment dekat Mana-mana platform Dia mesti cakap Blend Blend Selasi Selasi Kita pun Tak sangka Yang Orang pun boleh pick up Itu lah Itu yang bagus lah Sebagai penyanyi You do your best lah Ya Betul Kemudian bila orang yang mendengar tu Mereka rasa macam Oh macam Selasi harmoni Itu dia yang Apa Menggalakkan Untuk lagu berat hati Dan duet-duet yang seterusnya Amin 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 Lebih banyak duet InsyaAllah Amin Amin Betul Hazrul seorang ejen Hatana Dan Dina seorang penyiai Di sini Dan mungkin Kalau boleh ditanyalah Adakah ini memang Satu kerjaya Yang memang anda harapkan Atau pernah Satu ketika Memang nak buat Menyanyi Ini full time lah Alah soalan ni Susah lah Ladies Alah Awak fikir Alah Alah Soalan ni susah Sebenarnya saya bermula dengan Kerjaya Music saya dulu Selepas Malaysian Idol Umur saya 19 tahun Saya mula menyanyi Dulu Dan Maksud tu tahun 2004 2009 Saya masuk Radio Sebagai penyampai Tapi Kalau ditanya Sampai sekarang Saya tak boleh Bagi jawapan Yang mana saya lebih suka Ataupun yang mana Lebih cinta Saya akan jawab Cinta pertama saya Tetap muzik Eh Don't copy Eh You're reading My mind Siapa suruh ladies First So kalau orang tanya Saya selalu cakap Cinta pertama saya Adalah muzik Tetapi mana yang saya Lebih suka Saya tak boleh jawab Memang saya tak boleh jawab Sebab dia macam Suruh kita pilih Dia antara mak dengan ayah Mana saya yang lebih Tak boleh Nak dua-dua Dia tak lengkap Antara Di antara Kalau satu tu tak ada Jadi Saya kalau kata Ini Cita-cita saya Untuk buat Muzik secara full time Secara sepenuh masa Memang itu adalah Pada awalnya Tapi bila dah Menceburi bidang penyiaran Saya dah buat penyiaran ni Secara sepenuh masa Saya tak boleh Imagine diri saya Saya tak dibayangkan ni Diri saya buat benda lain Selain daripada muzik lah Macam Dunia lakonan memang saya kurangkan Pengacaraan memang saya kurangkan Tapi yang ini dua tu Dia mesti Dia mesti bersama Bersama Dah sebati dengan jiwa Dia mesti sebati Kalau Hazrof kan macam mana Hazrof Buat saya memang Memang bila saya Mula Bertapak dalam bidang Seni suara ni kan Memang Nak Keinginan tu memang Nak buat Karya ni Sebagai full time lah kan Tetapi memanglah ada Kadang-kadang kita naik Ada turun kan Dan Kita pun nak kena Cari makan juga Bila kita Bermula tu Ialah Tak banyak yang kenal Bayaran pun macam Alakadar sahaja So Jadi dari situ Ke bidang hartan lah pula Jadi Mengambil Muzik ni sebagai Suka-suka Tapi suka-suka yang serius Orang kata Tapi seperti macam Dina cakap Music will always Be my first love Of course Kalau ada Apa Kesempatan Memang nak buat Terus full time Tapi pasal Kerjaya saya Sebagai ejah hartanah ni Memang saya Minat pula Pasal banyak berjumpa Dengan Yang Apa Pelanggan-pelanggan yang elok Yang baik semua So Menjadi Mendapatkan kepuasan Buat saya Bila dapat menolong Dapat menolong Diorang Kadang-kadang Diorang cakap Eh Terima kasih Saya pernah ada Satu pelanggan ni Dia punya Comment kat saya Terima kasih Hazrul This is A new chapter In my life Macam Yang lepas tu Memory lepas Dah dapat dilupakan Dan Dapat Buat Memory baru pula Itu alamat Wah Itu yang kepuasan Yang saya suka Betul juga Awak jadi sebahagian Daripada Satu step yang besar Dalam hidup Diorang tau Kan Sebagai penyiap pun Kakak rasa Dina pun Ada certain things That you do Might have like Macam touch Listeners heart Yang ni Cerita Sebenar Masa saya Hari pertama Saya bertugas Di Sinar I don't know If I told you the story Masa hari pertama Saya bertugas Di Sinar Saya menggantikan Seseorang yang Sangat besar Namanya Abifana Dia adalah Seorang penyampaian Yang sangat popular Jadi saya gantikan Jadi saya takut Atas penerimaan orang Tetapi Masa yang saya bertugas Tu adalah musim banjir Dan saya dapat Satu panggilan Orang tu Dia tak ingat Nombor telefon orang lain Dan telefon dia punya Screen pun dah tak ada Dia cuma ingat Nak telefon Last call je Lepas tu dia tekan Kod dia kan Agaknya lah Dia tekan last call Last call adalah Dia telefon Sinar Jadi saya angkat Panggilan tu Dina boleh tak Saya nak beritahu Saya duduk kat alamat Sini-sini-sini Boleh tak maklumkan Yang semua orang Dah tak ada kat sini Boleh tak tolong Saya kat Kat tabung Itu adalah perkara Yang sebenar Belakang Caller to call Dia beritahu tu Dan dalam hari Yang sama juga Ada orang kata Tolong Kita dekat kampung Sini-sini Sebab dah putus jalan Boleh tak cari Cara untuk Bot masuk ke Apakah Dalam kampung tu Jadi pasal dia tak tahu Nak contact siapa Dia contact je radio Jadi sesiapa yang Dengar radio Pada ketika itu Dan ada Infrastruktur Untuk membantu Pergilah kat situ Jadi itu adalah Apa yang berlaku Hari pertama saya kerja tau First day First day Jadi Ini adalah Benda yang pertama berlaku Pada hari pertama Saya kerja Jadi Saya rasa Itu adalah tanggungjawab Saya Pada hari tu Selain daripada Nyanyi Happy birthday Untuk Dan orang Setiap hari Setiap hari Saya dah kira Saya dah kat sini Dah tiga tahun Jadi 365 Kali tiga tahun Saya nyanyi Birthday dua kali Dari ribu-ribu Juga lah Saya dah nyanyi Dia call tau Daripada Sinar Dia nyanyi happy birthday Untuk ucapkan Selamat hari lahir tu Dah macam kira Tugas wajib Hari-hari Jadi saya harap Anda happy Birthday Dah happy Birthday Tapi itu dia lah Macam amanah Kakak rasa Pada waktu tu Macam tak sangka First day Kemudian ada sesuatu Yang besar orang ni Betul-betul Memerlukan pertolongan Saya punyalah takut Masa tu Tapi dalam masa yang sama Ada rasa tanggungjawab Ada rasa berat Dekat bahu tu Yang macam Berhati Berhati sedih Yang ni berat tanggungjawab tu Dekat bahu Yang kena keluarkan juga ni Kena bagitahu juga ni Kita try hubungi Tapi Alhamdulillah Yang saya dapat tahu Beberapa hari selepas tu Ada Ada Pihak yang Menolong Alhamdulillah Alhamdulillah Itu amanah yang memang Sebagai jenhatan Sebagai penyiar Setiap orang tu Ada amanah Yang kadang-kadang kita tak duga Apa yang kita boleh buat Sekecilnya boleh Membantu orang Betul Dan Dina dengan Hazrul Memulakan Kerjaya Nyanyian pada Usia belasan tahun Jadi pada masa itu Mungkin Apakah Ada cita-cita lain Pada waktu tu Atau memang dah target Memang nak jadi penyanyi Suatu hari nanti Masa masuk talent time Masa masuk Malaysian Idol Awak dulu lah Saya fikir Dulu bila saya kecil-kecil Saya ingat lagi Bila orang tanya Dah besar nak jadi apa Saya cakap je Saya dah besar nak jadi Professor Professor apa Saya pun tak tahu Apa tu professor Bila time kecil dulu Bila orang tanya Nak jadi apa Nak jadi professor Oh bagus-bagus Tapi Professor tu apa Tak tahulah Dari kecil tu Dah besar Dia penyanyi Sekarang dia Eja Hatanah pula Professor apa Tak tahu Professor jugalah Professor jadi Profesional 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 Dina ingat Masa kecil-kecil Pasal mak saya pun Kat depan saya Jadi saya berani Nak tanya dia Kecil-kecil Dina pernah cakap Nak jadi penyanyi Aisyah kan Ha Masa kecil-kecil Masa kecil-kecil Sebab masa saya cerita Saya cakap saya nak jadi Penyanyi Aisyah Masa kecil-kecil Dato' Aisyah Dato' Aisyah Dato' Aisyah Betul tak lah Pasal saya sangat suka Lagu Janji Manismu Betul tak Sama Sekecil-kecil Saya mula pun Lepas tu Itu sebelum sekolah kan Nampak sempat tanya tau Mak sendiri Itu sebelum sekolah Lepas tu Bila saya Saya rasa Mesti dah jadual dua kot Dah jadual dua Saya bercita-cita Nak jadi pilot Judul terbang Jadi nak jadi jurul terbang Sampailah saya sedar Saya cintakan muzik Tapi itu pun tak adalah Kata nak jadi penyanyi Saya lebih pada Macam saya suka Saya suka buat event Saya suka tengok Mak dan abang saya buat event Macam best je Macam best je Lepas tu saya tengok cerita I think Jennifer Lopez Wedding something Macam tu lah Macam tu lah Dia buat wedding Dia buat wedding Macam best Macam ni Jadi teringin nak jadi Event organizer Sebab nak pakai Walkie-talkie tu Sebab teringin nak pakai Walkie-talkie tu Nampak macam Macam styler Cakap orang Sikit-sikit Teringin Jadi pasal tu Saya diploma saya Saya ambil Pengurusan seni Arts management Arts management Tapi bila Saya masuk Malaysian Idol Umur saya 18-19 tahun je dulu Jadi saya ikut Follow the flow je Follow the flow lah Dan dah ditetapkan Ini lah Peluang Apa Rezekinya lah Pintu rezekinya Bukan di situ lah Tapi tak sangka Pada Sebelum saya sekolah Saya memang Jadi menyanyi Allah Pergi ke situ juga kan Allah Bawa ke situ juga Menyanyi Aisyah Specific tau Aisyah Nak jadi penyanyi Aisyah kan Sangat spesifik Lepas tu setiap kali Jumpa Dato' Aisyah sekarang ni Segan Segan Dato' Aisyah tahu tak cerita ni Dato' tahu Saya pernah interview dia Saya cakap Pasu kecil-kecil Saya nak jadi penyanyi Aisyah Specific Orang penyanyi ni Specific Specific Penyanyi Aisyah Dan apa cabaran Bila mula awal Dalam kejayaan seni Pada waktu tu Oh Banyak Memang banyak cabaran lah Okey lah Buat saya cabaran pasal Yelah Orang tak kenal So bila Orang panggil kita buat Event ke macam mana Nanti kadang-kadang Orang ragu-ragu Boleh ke dia ni Macam budak lagi Boleh ke Bagus ke dia ni So Kita kena macam Proof ourselves lah Dari situ Baru orang kenal Oh okey Kebolehannya macam mana So Itulah cabaran Banyak cabaran Habis cabaran Kalau nak Buat Lagi-lagi di Singapura Kalau nak buat Muzik Kerjaya sepenuh masa tu Agak Susah Especially dulu Support untuk muzik Belum lagi Besar Seperti sekarang So Yelah Kebanyakan Kena kerja Sepenuh masa Muzik tu sebagai Part time sahaja Itulah cabarannya Cabaran Dina pula macam mana dia Dina ada macam-macam Dari segi Angle Yang berbeza Sebab Saya mula pada Usia yang muda 18-19 tahun Tapi dalam masa yang sama Saya menjumpakan seorang penyanyi plus size Itu pun satu cabaran lain Pula Lepas tu Tapi kita cerita pasal Usia pula Apa yang saya ingat Apa yang saya rasa Dulu Masa Saya muda Saya banyak benda yang saya nak buat Sebagai seorang remaja Saya tak dapat buat Apa antara Macam Bila kawan-kawan Pergi Lepak Saya tak boleh Lepak sama Sebab saya bekerja Lepas tu Macam benda-benda yang Melalui fasa Macam-macam saya ada fasa Percintaan dengan boyfriend lah Apa Saya tak ada fasa tu Saya memang tak melalui fasa tu Sebab saya fikir kerja Saya fikir kerja Dan masa tu Kita nak menempernama Jadi Fokus saya sangat pada kerja Dan Bila Yelah Bila kita berada dalam usia Awal 20-an pula Jenis Nak pergi road trip Nak pergi jalan-jalan Malaysia kan Satu negara yang Banyak tempat melancongnya Nak pergi bercuti sini Saya tak boleh pergi Dan dalam masa yang sama Yang I ingat Yang I paling sedih Ialah Pergi pasal malam Kawan-kawan macam Early 20s Saya suka pergi pasal malam Di barang kat pasal malam Hukar-hukar kat pasal malam Saya tak boleh Sebab bila saya pergi je pasal malam Orang ni nak bergambar Orang ni cakap ni Orang ni macam Macam-macam Dina ke ni Dina pergi pasal malam ke Benda-benda macam tu Pada usia sekarang Orang nak cakap Saya memang tak kisah Cakap lah Ya Pasal malam Ayam goreng sedap Lagi sedap Dari restoran Jadi kita yes Tapi pada dulu Kita masih fikir Macam mana nak Imbang status Macam mana nak Imbang image Kita pula Pada usia muda Macam-macam dugaan Orang ni kacau Orang ni kacau Dalam industri Industri tidak Dengan niat yang tak betul Dengan niat yang tak betul Industri tidak clean Itu for sure Lifestyle dia memang Macam tu Not a piece kan Not a piece kan Not a piece yes Jadi industri memang Banyak dugaan dia Lagi bila dia tengok Perempuan Solo Masih muda Jadi dia ni macam Senang nak ditipu Dia akan cuba Tapi Itulah yang saya ingat Saya lalui Step by step Yang Patutkah aku buat macam ni Patutkah aku buat macam ni Nak try tak Nak try tak Tapi Alhamdulillah Allah nak lindung Saya tak rasa Benda-benda Yang menduga tu Best pun Tapi saya rasa Pasal Dina pernah cerita dengan saya Adalah Banyak cerita kan Saya rasa Golongan Tujuh hari kat Jakarta Memang Saya bercerita dengan awak Golongan Rakan artis Dina yang bila dia Bermula tu Yalah Memang protective Of Dina lah Yang menjaga Betul-betul menjagalah So Mungkin Yalah Allah nak Lindungkan Seikhlasnya ni Saya tak pernah mengaku Mana-mana Dan saya sebenarnya pun Baru sedar ke belakangan ni Saya tak ramai kawan Sebaya dengan saya Masa saya pada usia belasan tahun Dan juga Awal 20an Sebab saya jealous Saya sangat jealous Mereka boleh buat banyak benda Yang saya tak boleh buat Macam-macam Mereka boleh buat Macam-macam Tapi Nama dia LRT Saya naik kat situ Lepas tu Jajik-jajik saya tak nak naik dah Oh Apa yang boleh Dina Dina Aku tak nak naik Tak nak Tak nak Tak nak Jadi Benda macam tu Tapi Kita Kalau artis tu Dalam Dalam rangka Yang stereotip Orang susah nak ingat Ya Dalam rangka yang stereotip Dalam Fizik Ataupun Acuan yang stereotip Orang susah nak ingat Tapi pasal kita lain Dengan Warna je berbeza Sedikit Warna berbeza Warna I exotic tau No tapi Very exotic Very exotic No tapi Lepas tu Dengan Dengan Shape yang berbeza Orang senang ingat Jadi dekat situ Kita kalau kita nak Promote Attitude yang positif Kita kena jadi Example kan Betul Itu yang bermain Dalam fikiran saya Daripada umur 20-21 tahun Aku nak ke Pergi katakan Pergi clubbing Tapi nanti Kalau orang kat club tu Kenal macam mana Dah malu Mak aku polis Kalau apa-apa Jadi mak aku tahu dulu Betul Bahaya Jadi benda tu Selalu bermain Di fikiran saya Dan kakak rasa Dina pun Mempunyai rangkaian Sokongan keluarga Yang sangat Akrab lah Sebab itu Mereka pun Rasa-rasanya Adalah memberi nasihat Dan menjaga Alhamdulillah Sepanjang tu Saya pun Kalau Juan tak nak Seperti Saya jerit Tolong Prinses Prinses lah Katakan Tolong Tolong Kalau mak saya Anak perempuan Dia sorang je Mesti anak Manja ni Confirm Dan kalau kita Sentuh tentang tadi Dina mention pasal plus size Dan sekarang ni Lagi dengan media sosial Menjadi-jadi Warga net ni Macam mana Macam kira pandangan Dina Dengan pandangan Hazrul Tentang face shaming Tentang body shaming Terhadap selebriti lah Wee berat wee Wee berat wee Pernah-penah Kena tak Kerana Sekarang ni Banyak Yang Ketengahkan Body Positivity So Inklusivity So taklah Buat saya Taklah risau sangat Pasal Saya pun Taklah macam Stereotype punya Typical male artist Dia tinggi Tinggi besar Besar tinggi So Masalah Masalah kau Masalah Masalah Naik bas So saya rasa Buat Masa sekarang Memang Kita sedang Majulah In terms of Dalam This whole Macam Orang sekarang dah tahu Talent comes in Every shape That's true Baguslah tu Disebabkan oleh Social media Memang Suara tu Lebih lantang Tetapi dalam Masa yang sama Message tu pun Lebih luas Dapat di sampaikan Dapat di sampaikan Daripada dulu Ya Daripada dulu Kita try Untuk Keep ourselves Positive Tapi sekarang Kita dapat support Dari social media Orang Ejek Body shaming Ke face shaming Satu komen je Dia akan 10 Dia punya bantai 10 yang bantai Betul Sokongan daripada Yang lain Dan kedua Hazrul dan juga Dinam dapat tempat Kedua kan Yang kakak tahu Talent time Tempat kedua Malaysian idol Tempat kedua Sekarang Isu yang bila Kita tengok Liza Hanim Orang selalu cakap Oh kenapa Kak Liza ni Tak pernah dapat Nombor 1 Kalau like Second best Kalau macam For both of you Rasa-rasa Being second best Macam mana At that point in time Macam mana perasaannya Ataupun You tak kisah Pasal rasa macam Itu pun satu pencapaian Saya belajar Jangan masuk pertandingan Dengan Jacqueline Victor So true Yes Saya belajar Sebab saya Nombor 2 Jacqueline Victor yang menang Saya tersingkir Semifinal Jacqueline Victor juga menang Saya belajar Untuk jangan masuk pertandingan Dengan Jacqueline Victor Lagilah Itu dia Itu dia Kalau Hazra Kalau saya Kalau yang mana Yang kenal saya Saya ni memang Chill Tak kisah Nombor 2 ke Nombor 3 ke Oh okay Alhamdulillah Saya memang Dah masuk final tu Eh wah bestnya Tak ambil kisah Tapi memang Bila nak Nyanyi tu memang nervous lah Bukan nervous Pasal nak menang Nervous pasal nak Buat yang terbaik Tak kisah Menang ke kalah Itu Mungkin klise bunyi dia Tapi betul Mungkin klise Tapi betul lah Memang saya rasa gitu Macam siapa yang kenal saya pun Mula-mula Bila saya cakap itu Ya bedek lah Tak nak menang Saya betul Bukan tak nak menang Macam tak fikir Tak fikir Nak menang ke Nak dapat membuat apa Tak ada aim lah Kirakan Ada baik Dan ada buruknya jugalah Tapi untuk saya Saya memang Chill Oh boleh lah Okay go je Apa pengalaman ni Kenangan manis Masuk GV Buat Hazrul Buat Dina Banyak Especially GV Sembilan kita ni Banyak sangat Memang tak Okay buat saya Kerana Ya lah Yang masuk semua Terkenal Saya kenal mereka semua Artis Malaysia Saya kirakan macam Sebagai Orang baru lah Tak 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 ramai yang kenal Siapa saya Antara artis pun Mungkin tak kenal saya Tapi semua Dalam GV Sembilan ni lah Kita punya Season ni Memang Best sangat Macam kawan Rapat Sebab tu Dan macam keluarga Sebab tu bila kita Bertanding Bukan macam bertanding Macam buat konser Sesama Betul So itu yang bestnya Jadi kita tak nak jadi Antara orang yang paling Tak best dalam konser Betul Betul Tak kisah terkeluar Ke tak terkeluar Betul Kita tak nak jadi Bunca lah Tapi yang best sekali Walaupun macam Kadang-kadang Kita nampak macam Tak sincere Orang tu macam Oh nak support Tapi tak sincere Tapi yang GV Sembilan ni Semua macam Betul-betul sincere Betul-betul Ambil Care lah for us Each and every one of us Saya rasa saya Tak boleh Ada Lain yang boleh Compare Ataupun Masa Ayah saya meninggal Adalah minggu keempat Minggu keempat GV Apabila Jacqueline, Sheila dan Tom Menyanyikan lagu yang Sepatutnya Januari Haa Januari Sepatutnya saya nyanyikan Minggu tu Sebab Orang nampak mereka Nyanyi lagu Januari Tapi saya nampak Mereka tengah Give me love Daripada jauh Dan itulah usaha mereka Untuk simpan saya Dalam pertandingan tu Sebab masa tu Saya memang reda Kalau terkeluar terkeluarlah Betul lah Saya tak perform kan Jadi Untuk memenuhi Requirement pertandingan tu Mereka perform Untuk saya Jadi masa tu Memang tak boleh nak Hold on to my tears lagi Dah memang nangis Mak saya pun nangis Masa tu Selain daripada Selain daripada Pada permulaan Episode yang sama Apabila Haji Nabil Sebut Sede kakak Al-Fatih Ayah saya Kat situ Tiba-tiba macam Satu Tamparan Bagi saya yang Eh berapa juta Orang tengok GV ni Doakan untuk Ayah saya Rezeki ayah saya Sebenarnya Bukan rezeki saya Memang saya masuk GV tu untuk Abah sebenarnya Jadi Di akhir Episode tu pula Ada The sisters This beautiful sisters Yang nak nyanyi Untuk saya Dan saya dapat tahu Itu adalah idea mereka Bukan idea production Bukan idea director Producer Bukan idea Mereka sendiri Jacqueline, Sheila dan Tom Itu yang cukup Menyentuh perasaan lain Dan mereka Bukan suara kita Tak penat Di dalam GV Dia kena extra Practice Nak extra hafal Jacqueline salah lirik Seperti biasa Betul Seperti biasa Jacqueline salah lirik Seperti biasa Tengok persembahan Janji manis Mujang Jacqueline Victor Tengok persembahan Gemilang Definer Melijur Rida Salah lirik weh Aduh Aduh Bagaimana Macam kira Ayah tu Memberi galakan Dari awal Kerjaya Dina Awal Ayah saya Dia Mula-mula Saya menyanyi kan Dia macam tak suka sangat tau Dia tak nak anaknya Jadi penyanyi Bukanlah kata tak nak anaknya Jadi penyanyi Dia macam tak adalah Macam sokong sangat Macam saya masuk pertandingan Tak adalah dia datang Tapi Masa Malaysian Idol Masa audition Malaysian Idol Dia hantar saya naik motor Dia hantar saya naik motor Dan setiap minggu Dia akan datang Masa Malaysian Idol Setiap minggu Walaupun masa tu Abah duduk Johor Dia akan naik ke KL Berulang adik Dia berulang adik Yang tu baru nampak Dia start support Support Tercedekahkan Al-Fatihah Bawa dia Mungkin ditempatkan Dalam kalangan mereka Yang dirahmatin Amin Dan kali ni Untuk all-stars GV pula Siapa agak-agak Wah Jual punya prediction Okay prediction Untuk saya Tak tahulah Semua hebat-hebat Hebat betul Cuma kalau Tanya saya sokong siapa Selain daripada Peserta Singapura Kan dari Singapura Saya baik sikit Terhadap GV 9 Punya peserta Tomok dan Jacqueline Saya sokong mereka Pasal kami dah rapat Tomok dan Jacqueline Kalau kata Siapa yang saya rasa Akan jadi juara Dengan siapa yang saya nak Jadi juara Adalah dua orang yang Berbeza Sebenarnya Pasal saya Faham Faham pertandingan Pertandingan macam mana Apa yang mereka Ciri-cirikan Apa yang mereka Tengah lalui Sekarang ni Tapi saya pun Mengharapkan Orang tu juga menang lah Walaupun dia kalahkan saya Dua kali Sebenarnya dia kalahkan saya Tiga kali Saya track balik Saya track balik Ada satu lagi pertandingan Dulu ada satu pertandingan Nama ni Mania Tapi I kalah Masa first round Sebelum Idol Lepas Idol Lepas Idol few years Lepas tu saya masuk Mania Tapi yang tu memang First round Sebab saya tak faham Competition tu pasal apa Sebenarnya Itu pun Jacqueline menang juga Jadi actually ada kalangan ni Tiga kali Sebab tu dia kena menang Jadi kita pun cakap Oh kita actually kalah Dengan GV All-Star punya champion Yes Jadi ada maruah Di situ Ada maruah Bermaruah di situ Aku nombor tujuh Aku kalah dengan kau juga tau Tak ada game kena tau Tak apa Yang penting yang top Yang champion tu Yang lain semua Tak ada standing actually Standing tak kira Tak 5-6-7 dah tak kira Bet tak I terkeluar semi-final tau I sampai sekarang Masih trauma Masih trauma lagi Masih trauma Jadi agak-agak dia lah Kemungkinan Saya harap Itu apa yang saya sokong Saya mengharapkan kakak saya Walaupun semua tu sebenarnya Very-very close friend Tapi saya mengharapkan kakak saya Sebab saya nak Saya nak Maruah Nak maruah Semalam pun dia dah sakit Semalam pun dia dah sakit Laringitis tapi Persembahan yang baik Nomor satu Nampak 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 Kalau pemaruah kan Siapa lagi yang you all nak lihat dalam GV lah Untuk mesin-mesin makan datang lah Rasa-rasa Oh In future In future Saya Sebenarnya saya big fan Dan dia Adalah salah seorang penyanyi Yang saya idolakan Saya minat sangat Liza Aziz Yo Saya minat sangat Saya minat sangat Liza Aziz Dan saya happy sangat Dia dapat buat persembahan Masa GV Excited Bila dapat tahu Dengan Noreen Excited sekali Itu antara orang yang saya nak tengok Saya nak tengok Sebagi tiga lah Tiga eh Liza Aziz Casey Eh stop it lah Saya sebut dulu Saya sebut dulu Lepas tu sebenarnya Saya rasa macam dia akan jadi Outstanding Yazid Longhunters Sebab dia pernah interview dia Dan dia dah pernah nyanyi live Depan saya Saya macam Wow Oh eh betul lah Dengan Abang Yazid ni Dia very Jantans Hazrul lah Dah sebut Casey Dah sebut dah Dah sebut Casey Dan sebut Liza Aziz Okay Untuk saya Saya rasa Yang tiga saya pilih ni Mungkin tak akan Apa Join lah GV eh Of course Anwar Zain Ada beradik Zain ke Zainazain Dan Ning Baizura Tapi saya rasa Ketiga-tiga ni Tak akan join GV Pasal dia dah Sampai Living Legend Living Legend Ni Impian je lah Impian Azrul lah Kalau lah mereka ni Ada dalam pertandingan lah Kan Tapi kalau Anwar Zain Masuk GV Saya jadi PA Saya selalu Jadi Dia punya PA Punya PA Wow Boleh Kita kerja orang Okay Itu dia eh Kalau Abang Noah Dengar eh Abang Noah Abang Noah Pay me with love And food I would love it Okay Your pointers eh Kepada penyanyi-penyanyi muda Yang nak memulakan Kejayaan mereka Pada awal usia Belasan tahun Macam Gina dengan Hazrul What You want to go? Kan Okay Buat penyanyi-penyanyi Buat penyanyi-penyanyi Yang Yang Pada usia yang muda Lagi sekarang ni Exposure Dah banyak kan Mereka ada hak Untuk tentukan Kejayaan mereka Pada usia yang sangat awal Tetapi Faham juga Tanggungjawab Pada usia yang awal tu Lebih Lagi Mencabar Tanggungjawab untuk menjaga Tanggungjawab sebagai Seorang public figure tu Sangat mencabar Jadi Pastikan ada support system Yang kuat Pastikan Masuk industri Dengan niat yang betul Kerana dugaan Dalam industri tu Masya Allah Dia punya dugaan Dia memang macam-macam Lagi-lagi Untuk orang yang Masih muda Masih nak Masih banyak lagi Perasaan nak mencuba Jadi Mental kena kuat Emosi kena kuat Niat tu pun kena kuat Sebab Macam-macam Tomahan akan diterima Sebab sekarang ni Zaman media sosial Ramai orang yang Akan cemuh Ramai orang akan Comment Ramai orang akan Kecam Tapi semua tu Bergantung kepada Kekuatan mental Dan juga niat Untuk nak masuk Dalam industri tu So that's my tip Just be strong Up there In here Itu eh Cakap short eh Same Repost Tak adalah Buat saya Terus berkarya Jangan be complacent Practice 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 Belajar apa yang boleh Belajar expose Themselves To a lot of Different genres lah Jangan Satu sahaja Tapi jangan lupa Maintain the originality Tapi Exposure Dalam berbagai-bagai genre Akan Memberi mereka Lebih banyak idea Dan kreativiti Untuk Mencari identiti sendiri Dan Selain daripada tu Apa yang nak cakap Mental kena Strong Kerana Netizen ni Bila Dia kecam Dia betul-betul kecap Kena Betul-betul strong Kalau boleh Buat macam saya lah Bila baca Comment je Okay Whatever lah Okay Itu je Jadi tak ambil hati lah Tak ambil hati lah Kadang-kadang Bila kita Terima nanti ni Comment Kita cakap Betul lah eh Nah Baju ni nampak buruk Haa lah eh Okay okay Jadi warna hijau Cannot lah kan Pasal dia orang macam Tak reply Tak ada Tak ada Tak ada Terus Kosong Apa yang ni buruk Sangat betul lah eh Okay next time You tak pakai Cutting macam ni You ada suggestion Tak ada Tak reply Tak ada Kosong Kosong eh Sebab kita tak sentap Okay You nak memang You furuara Marah lah kan Betul-betul Tapi kadang-kadang Apa yang saya suka Baca-baca bad comment Dan Ini pun one tips Yang I nak share Dengan everybody Sebab Your social media presence Akan jauh lebih positif Yes Sekiranya Orang kecam Try and get Apa sebenarnya Yang dia nak sampaikan Walaupun dia memang Bertujuan untuk Nak menyakitkan you Tapi apa point dia Lepas tu Terima dengan positif Yes Because dia ada point Sebenarnya Apa yang dia nak Cuba cakap tu Cuma cara dia nak Sampaikan tu Mungkin sedikit kasar Atau sedikit Menjatuhkan Tapi bila you terima Apa yang sebenarnya Dia nak sampaikan You actually You akan jadi Seorang yang positif Bila baca bad comment Okay Itu dia macam satu Apa Cara kita nak Menanganinya Secara positif Ya Buat dek Itu dia Okay Sekarang kita ke Pusingan Fast round Alah Soalan pertama Tiga perkara Yang akan buat anda Berat hati Haa Sajrul Saya buat awak berat hati Tak Tak Awak Dapat dulu Tiga perkara yang Buat awak berat hati Sekiranya Sesuatu tu Akan menyakitkan Hati seseorang Sekiranya Sesuatu itu Akan Menyingkirkan Seseorang Google Dan sekiranya Sesuatu Itu Akan menyebabkan Orang kecil hati Dengan kita Apa-apa pun Dia tu Apa dia cakap Repose Repose Okay Next question Bagi dia Ambil Ambil Nak kena jawab Tua tu kan Okay Apa Tiga perkara Yang akan buat anda Berat hati Tiga perkara Yang buat saya Berat hati Balik lambat Yang makna Animal abuse lah Orang kata Okay Orang yang Kurang ajar Yang tak ada Tak ada Substance lah Tak ada adab Dan Yang suka menipu Itu dia eh Tiga Makanan Kegemaran Haa Senang Azrul Rojak Nasi ayam Mi Bandung Haa Nasi ayam Nasi ayam Nasi ayam Haa Oh makan alat Saya ni jenis Kalau gaduh dengan orang Yang jenis putus Sedara punya Dia bagi saya nasi ayam Boleh sambung Bagi segera tu Macam tu Saya juga Saya suka Nasi ayam Haa Favorite lah Mana gerai favorite Gerai favorite saya Saya adalah di Bukit Bintang Itu nasi ayam Bawa nanti Haa Bawa saya Boleh Haa Nak juga Okay 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 Apakah pedas kan Apakah pedas kan Situ Sedap weh Eh Okay okay Dah 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 terliuk eh Kita jauh tau Daripada Bukit Bintang Bukit Bintang Kedai apa tu Kalau kita boleh tahu Kedai tu Nasi ayam Nasi ayam cimeng Oh le Nasi ayam cimeng Mana yang awak pergi Di tempat wajib Hazrul di Malaysia Okay Saya dulu eh Dia dah tak tahu Dia dah tak tahu Tempat wajib saya Tempat urut Tempat urut Dan tempat urut Okay Pasal urut ke Singapura Mahal Mahal lah Jadi sebegini Tiga eh Kena-kena tiga Juga ke Yang pertama Ialah Mustafa 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 Saya mesti pergi Pukul 2 3 pagi Saya cakap Benda yang betul Sebab Pupu saya kat belakang Semua dah tergelak-gelak Sebab Kena teman lah tu Saya dah tahu Itu yang pertama Yang kejuan Tulang Belum dapat lagi ni Yang ketiga Ialah Nasib pria ni lah Dekat Arab Street Yang tu Yang tu Tapi Semua tempat ni Memang jenis Kena Have to Must have Aku kelak Sebab Aku nak tahu apa Sebab dia orang cakap Saya kat long kawasan Okay Comment paling lezer Pernah diterima eh Dalam peraduan ke Oleh netizen Baju awak Baju awak macam sarung guni Bag pakai plastik je Siapa yang cakap Terima kasih Dah kelak-laku Tak kelak-laku Sorry Awak tahu Baju awak tu Gelak tau Baju awak tu Baju awak tu Sentap Baju awak tu Gelak Salak Reaksi tu Tapi 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 Continue Kau tidur Kau tidur Baju macam sarung guni Bagai pakai plastik Apa yang cakap Apa masalahnya Cerita betul Wallahi Masalahnya Itu bukannya Baju Gambar saya pun Itu gambar lukisan baju Jadi Apa masalahnya Itu bagi saya Macam saya tak boleh terima Sebab itu bukan saya pun Yang lain tu At least Adalah dia punya Input daripada Comment tu Saya boleh terima Masalahnya tu lukisan Designer je Baju macam sarung guni Baju yang tu Buat tak nampak Kesian betul Pak pakai plastik Mungkin Designer tu memang Buat plastik Mana kau tahu Recycle Upcycle Tapi masa tu Punyalah sentap Kakak Ipah saya sentap Dia set DM lagi orang Ipah aku yang sedap Dekat dalam Dekat dalam social media Masa tu Facebook Oh Facebook Ya Allah Kejap eh Kejap juga kawan Hazrul Untuk saya dalam GV lah Commentnya Calon yang Akan tersingkir awal Itulah dia punya komen Tapi saya tak ambil Tak ambil hati lah Lagi saya nak Proof yang Saya berkebolehan Nampak tak reaction Reaction lain Macam ni lah kawan Betul Reaction macam ni kawan Ketawa dulu baru Baru Soalan terakhir Kalau anda boleh jadi Somebody else Untuk sehari Siapa pilihan anda Dan mengapa Jacqueline Victor Saya nak menang Saya nak menang Jacqueline Victor Dah Dah Daripada tu Saya nak juga Rasa pakai baju Yang model-model Cutting macam tu Rambut kontot Nampak tak kita Exactly the opposite Yang tak macam plastik Yang tak macam plastik Gaun yang besar-besar Macam tu Nampak lawa je Rambut kontot Bila cuci rambut Tidak kita Saya rasa Jacqueline Victor Jacqueline Victor Jawapannya Tersedak-sedakkan Tersedak-sedakkan Sian dia Buat saya Tok Ram Pasal Pasal Bila dia hot kan That's one Maaf Tok Ram Sorry Tak ada Pasal Telinga dia Saya tak tahu Macam semua Dia boleh dengar So nak tahu Apa yang dia boleh dengar Yang kita tak boleh Dengar tu Pasal dia 900 tahun ni Kan dia orang selalu Dia yang burba Burba Dan mesur Sebab tu semua Boleh Dia yang burba Dia dah training Daripada zaman Caveman Itu dia Itu je lah Itu satu ini Dia tak dengar Dia tak dengar Bini dia tengah naik Dia tak dengar Itu aje satu Dia tak dengar Balik Sorry No tapis No tapis No tapis Yes No tapis Terima kasih banyak-banyak Hansel Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kerana hadir Kerana hadir di sesi No tapis Harap Both of you Enjoy yourself Di sini Bersama dengan kami Dan kakak doakan yang terbaik Buat Dina Dan juga Azrul Sekian Sekian saja sesi kita Bersama dengan No tapis Jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih